Intro Presiden Jokowi Dodo meminta penyeluruhan paket obat gratis bagi penderita COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri diawasi secara ketat. Presiden menekankan agar paket obat yang disediakan pemerintah bisa benar-benar membantu masyarakat. Lewat akun Instagram pribadinya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan segera membagikan paket vitamin dan obat untuk mereka yang positif COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri gratis di wilayah-wilayah yang beresiko. Pada tahap awal, pemerintah akan membagikan 300 ribu paket bagi masyarakat terdampak di Pulau Jawa dan Bali. Disusul 300 ribu paket serupa bagi di luar Pulau Jawa dan Bali. Lewat paket obat yang akan diberikan bagi yang menjalani isolasi mandiri, ada 3 jenis paket obat yang akan dibagikan yang masing-masing untuk 7 hari. Paket pertama, berisi vitamin untuk keluarga dengan hasil swab PCR positif tanpa gejala atau OTG. Paket kedua, berisi vitamin dan obat untuk keluarga dengan PCR positif dengan keluhan panas demam dan kehilangan penciuman. Paket ketiga, berisi vitamin dan obat untuk keluarga PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket dua dan tiga membutuhkan konsultasi dan resep dokter, terutama dari dokter Puskesmas. Presiden Jokowi juga kemudian menjelaskan soal ketersediaan dan distribusi obat. Disebutkan bahwa paket-paket obat dan vitamin tersebut diproduksi oleh BUMN Farmasi dan didistribusikan di bawah koordinasi Panglima TNI yang nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah sampai ke pengurus RTRW. Jokowi juga berharap agar pelaksanaan program ini diawasi secara ketat di lapangan dan tidak mengganggu ketersediaan obat esensial terapi COVID-19 di apotek dan di rumah sakit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.